Saya mulai kuliah umur 65 tahun Baru mulai kuliah? Iya Iya, saya pensiun itu, Bu Lulus umur 69 tahun Lulus, S1 S1 Baik, menarik karena kemudian mencatat rekor lagi Ketika ibu melanjutkan sekolah atau kuliah lagi, ambil S2 Saya langsung kuliah di umur 69 tahun Lulus umur 73 tahun, S2 Rekor yang terakhir, itu rekor untuk apa? Saya lanjutkan kuliah untuk S3 Jadi ibu lulus S3 umur berapa? Umur 77 tahun S1 lulus 69 tahun, S2 lulus 73 tahun, dan S3 lulus 77 tahun Ibu masih mau melanjutkan lagi? Ya, S3, biasanya profesor itu pemberian daripada perguruan-perguruan Bisa juga cari lagi dokter di bidang lain, apa masih ada minat? Saya sekarang sedang jadi dosen Ibu Diana, mengajar apa sekarang? Sekarang lagi mengajar pada semester ini Ada dua mata kuliah, pengantar perjanjian lama, dan pelisapat pendidikan Jadi waktu ibu Diana dalam usia 65 tahun mau kuliah Bagaimana reaksi suami dan anak-anak? Saya tidak kasih tahu suami saya Pokoknya pekerjaan rumah tangga saya berhasilkan Saya bilang, saya Bapak, saya pergi ke ST Di Riarkara ya, itu saja saya bilang Saya tidak pernah runding itu Kalau saya runding, saya tahu Tidak akan selesai dan tidak akan boleh saya ambil Iya, iya, kadang-kadang istri perlu berbohong pada suami ya Tapi bohongnya kan positif ya, ibu ya Iya, Bapak Pastikan satu saat ketahuan juga Waktu ketahuan bagaimana reaksi? Begini, saya pinter juga mengambil hati suami Pak, suami ada di sini atau tidak? Oh, di Papua ya Saya bilang, tolong antar saya, Pak Kemana? Ke di Riarkara Ada apa di situ? Ya kan, saya sekarang belajar, saya bilang Diantar saya, pakai mobil Dan kalau macet dengan mobil, saya diantar pakai motor Dan pada suatu ketika waktu saya naik Mitromini Suami saya bilang begini Kalau kau naik Naik Dengan kenderaan umum Tunjukkan kartu mahasiswamu Tenggol, tenggol, tenggol Kenapa? Kenapa suami ngajarin untuk memperlihatkan kartu mahasiswa? Karena suami saya tahu Kalau dengan kartu mahasiswa Pembayaran itu Berkurang Kalau tunjuk mahasiswa Jadi murah ongkos besnya Ibu akhirnya lakukan itu? Saya tunjukkan Lalu Kondektor Lihat Dia muka saya Dia mencengut Saya kasih 500 Seharusnya 1000 Terus reaksi kondektor gimana? Waktu saya turun di Kuitang Dia bilang apa? Hati-hati ya, dek Kondektornya nyindir ini ya Dia dendam saya Dia nyindir ini Terus reaksi ibu apa? Kesal Jadi saya bilang Hei Jangan bilang aku adekmu Cucu saya sudah sebesar kau Tapi sejak saat itu Ibu tetap pakai atau? Tidak Di rumah saya bilang Gara-gara kau menumpang Saya ribu dengan kondektor Kita akan kasih